Here we go Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeda-jeda di Kalikmosen yang lagi viral di TikTok Nah, untuk hasilnya, seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga, untuk linknya ada di pin komentar ya Nah, untuk tutornya, kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan, jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya Nah, di sini, kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya, saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek saja ya Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 22-23 Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke bagian awal Dan kalian klik saja tanda plus di bagian bawah Pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya Contoh, saya menggunakan foto yang ini Untuk fotonya, kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian sini guys Detik 12-16 menggunakan yang ini Jika sudah, kalian tinggal kembali ke bagian detik 10-14 Pilih bagian move dan transport Pilih yang ketiga Tandain di bagian detik 10-14 keyframe Dan di bagian detik 8-11 Untuk di bagian detik 9-15an di sini atau 14 Kalian tinggal zoom saja untuk fotonya ya Di sini kalian tinggal pilih saja yang 1080 Dan kalian tinggal zoom saja menjadi 1400 Checklist Masuk ke tengah, pilih kurva 3 kasih seperti ini Sebelahnya 2 seperti ini Kembali, di sini kalian tinggal masuk di bagian detik 3 Nah, di sini Tandain juga keyframe di bagian sini Untuk di bagian awal, kalian tinggal kecilkan saja fotonya ya Pilih saja yang 1080 ini Ubah jadi 200 guys Checklist Masuk ke tengah, pilih kurva 4 dan kasih seperti ini Kembali Kembali Pilih bagian blending dan opacity Tandain di bagian detik 3 Dan di bagian awal, kalian ubah jadi 0 Masuk ke tengah, pilih kurva 4 dan kasih seperti ini juga Biar hasilnya nanti sama ya dengan zoomnya Nah, kayak gitu Oke, ini sudah jadi ya Kayak gini aja guys Kita kembali Kalian tinggal masuk ke bagian detik 10-14 Klik tanda plus di bawah Pilih bagian media Dan tambahkan foto yang beda Untuk fotonya, kalian tinggal panjangkan saja ya Sampai di bagian detik 16-21 menggunakan yang ini Jika sudah, kalian kembali ke bagian awal Pangkas fotonya di bagian detik 12-16 menggunakan yang ini Disini kalian tinggal klik saja foto yang ganda di atas ini Pilih bagian yang ini Dan gandakan satu layar Klik lagi, gandakan lagi satu layar Klik lagi yang di atas, gandakan lagi satu layar guys Nah, jadi ada 4 ya foto yang kita gandakan Nah, jika sudah digandakan Kalian tinggal masuk ke bagian detik 10-14 lagi Samakan aja panjangnya dengan foto yang digandakan ini Disini kalian tinggal klik saja tanda plus di bawah Pilih bagian gambar faktor ini ya Kita bikin gambar disini guys Nah, kalian tinggal klik saja tanda plus di bagian kiri bawah ini Kalian klik Jika sudah ada tanda logo abu-abu Bundar di bagian pas tengah Kalian tinggal geser aja ke bagian bawah guys Untuk anak panahnya ya Entah anak panah atau apa itu ya Kayak penanda aja gitu Paskan di bagian sudut bawah sini guys Kalian paskan di sudut bawah sini ya Di bagian pojok kiri bawah kalian paskan Jika sudah pas, kalian tandain lagi keyframe Dan geser ke bagian sebelah kanan bawah ini ya Nah, paskan di ujungnya Jika sudah, tandain lagi Pilih bagian yang ini ya Jika sudah ditanda Dan kalian gandakan satu layar guys Klik saja yang ganda di atas Pilih bagian titik 3 di kanan atas Dan kalian tinggal balik secara vertikal Kembali Kalian masuk lagi ke bagian awal ya Di detik 10-14 Klik tanda plus di bawah lagi Pilih bagian gambar pektor lagi Dan kalian tandain lagi keyframe Sama kayak tadi guys Kita geser lagi ke bagian kiri bawah ini Sampai pas di pojokannya Jika sudah pas Kalian tandain lagi keyframe Dan kalian geser ke bagian kiri atas ya Pas kan di ujungnya guys Nah, tandain lagi Jika sudah ketanda Kalian pilih bagian yang ini lagi Gandakan lagi satu layar ya Klik saja yang ganda di bagian atas Pilih bagian titik 3 di kanan atas Dan kalian tinggal balik secara horizontal Nah, jadi kayak gitu Cepat ya Nggak usah bikin satu-satu Oke, karena ini sudah jadi Kalian tinggal klik saja yang bentuk paling bawah ini Bentuk satu ya Pilih bagian blending Pilih bagian mask Dan pilih yang mask lagi Jika sudah kembali Kalian tinggal klik tan sampai checklist Untuk bentuk satu yang paling bawah tadi Yang sudah dijadikan mask Dan klik juga foto yang paling bawah ini ya Yang ganda-ganda paling bawah ini Yang paling bawah ini yang pendek guys Bukan yang paling bawah panjang itu Yang paling bawah pendek ini Kalian checklist juga Jika sudah di checklist Kalian tinggal gabungkan aja Menggunakan di tengah atas ini ya Kalian klik Nah, jika sudah gabung Otomatis dia jadi grup satu Kita lakukan juga untuk bagian bentuk satu kopinya guys Pilih blending Pilih bagian mask Dan pilih yang mask lagi Kembali Sama kayak tadi ya Kita lakukan lagi Klik tan sampai checklist Dan klik juga checklist Untuk di atasnya grup satu ya Yang ini Gabungkan lagi Nah, kita lakukan lagi Untuk bagian bentuk dua Kalian klik Pilih blending Pilih mask Dan pilih mask lagi Caranya sama Kalian klik tan sampai checklist Klik yang di bagian Di atasnya grup dua ya Nah, jadi itunya Berurutan gitu ya Kalian tinggal sesuaikan aja guys Checklist Nah, kita lakukan yang paling atas Nah, karena ini sudah jadi Kita klik saja bagian grup empat yang paling atas Pangkas di bagian detik Dua belas kosong satu Menggunakan yang ini Kita lakukan juga Untuk yang di bawahnya Jadi Urutannya itu seperti Anak tangga gitu ya Nah, kayak gini guys Kalian tinggal lakukan juga Seperti itu Jika sudah kalian lakukan support ini Urutannya kayak anak tangga Dari yang paling grup satu itu panjang Kedua lebih sedikit pendek Ketiga pendek Dan yang keempat Paling pendek Jika sudah Kalian tinggal klik saja Yang bagian grup satu paling awal Pilih bagian efek Dan tambahkan efek yes Pilih bagian 3D atau 3D Dan pilih bagian Gulung halaman ya Nah, untuk bagian progresnya ini Kalian tandain di bagian detik Dua belas kosong satu Dan di bagian awal sini ya Kalian tinggal ubah jadi Nol Kemudian Eh, bentar Ini seratus Di awal seratus ya Di akhir sini nol Masuk ke tengah Pilih kurva tiga Kasih seperti ini ke tengah Jika sudah Kalian tinggal kembali Untuk bagian radiusnya Dua ratus ya Untuk bagian Sudutnya Yang awal kita ubah jadi Dua ratus tujuh puluh Plus bukan minus Jika sudah Kalian pilih titik tiga ini Salin efek Dan tempel ke bagian Grup dua di atas Kalian klik Pilih efek Pilih titik tiga Dan tempel efek Kalian klik bagian Gulung halaman Kalian tinggal tahan Ini keyframe nya Geser ke bagian akhir ya Untuk bagian sudutnya Kita tinggal ubah saja Menjadi 90 Plus bukan minus Jika sudah Kalian kembali Kalian tinggal Klik saja Untuk bagian ini ya Titik tiga di bawah Salin efek Tempel ke bagian Grup tiga di atas ini guys Klik gelungan halaman Disini kalian tinggal Ubah jadi Sekitar 360 plus ya Untuk sudutnya Bukan minus Kalian kembali Klik yang Bagian grup empat di atas Pilih efek Titik tiga Tempel Klik gelungan halaman Untuk bagian Sudutnya Kita tinggal ubah menjadi Minus 180 Caranya Kalian klik plus minus Di bawah Ketik 180 Checklist Dan hasilnya Nanti itu kayak gini Nah gini Oke Kayak gitu Nanti hasilnya Ini udah jadi ya Kayak gini aja Simpelnya Kalian tinggal Apa namanya Klik tahan Sampai checklist lagi Untuk semua Grup empat ini Nah empat Empatnya kalian checklist Jika sudah Kalian tinggal gabungkan Menggunakan Di tengah atas lagi Dan kalian klik saja Bagian grup limanya Pilih bagian efek Tambahkan saja efek ubin ya Di tengah sini ada Kalau gak ada di tengah Pilih bagian distorsi Dan pilih bagian ubin Aktifkan Ini cukup kayak gini aja guys Udah jadi ya Untuk bagian yang ini Supaya apa dikasih ubin Supaya nanti Dianya tidak Bergaris ya Kiri kanannya Atau dianya itu Pull layer guys Enggak 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 ada Apa namanya Nanti kosong Samping kiri kanan Atas bawahnya Oke Karena ini sudah jadi Kita tinggal klik saja Untuk foto yang panjang Di sebelah kanan ini Di sini tuh Kalian tinggal pilih Bagian move dan transfer Pilih yang ketiga Tandain di bagian detik 14.04 Dan di bagian detik 14.19 Kalian tinggal zoom Menjadi 13.50 Checklist Tandain di bagian paling akhir Dan di bagian detik 15.28 Kalian ubah jadi 750 Checklist Masuk ke bagian tengah Pilih kurva 4 Di sebelahnya Ketiga Kasih seperti ini Dan di bagian sebelah sini Kedua Kasih seperti ini Hasilnya nanti Kayak gini guys Kembali Di sini kalian tinggal Pilih icon ke satu Tandain di bagian detik 14.19 Dan di bagian detik 15.04 Geser ke bawah fotonya Seperti ini Tandain di setiap beatnya Dan di bagian tengah sini Geser ke bagian tengah atas Di tempat semula Di bagian tengah sini juga Di bagian tengah sini juga Dan di tengah sini Masuk ke tengah awal Pilih kurva ketiga Kasih full Pilih titik tiga di bawah Salin efek Pilih titik tiga di bawah lagi Tempel ke semua bingkai utama Balikan menggunakan yang ini Untuk di awal Dan klik yang ini di bawah Dua kali klik Supaya cepat pindahnya 1-2 balik 1-2 balik 1-2 balik Tegian di akhir jangan ya Kembali Dan pilih icon kedua Tandain di bagian detik 14.19 Di bagian detik 15.12 16.06 Dan di akhir Untuk di bagian detik 15.12 Ubah jadi Plus 12 Nah untuk Eh kok kayak Susah banget Nah untuk di bagian detik 16.06 Di sini Ubah saja menjadi sekitar 15an ya Min 15 Masuk ke tengah Pilih kurva Keempat Di sebelahnya keempat Di sebelahnya ke 4 juga Eh bentar Cocok gak ya Bentar Dicek dulu guys Nah gitu ya Jika sudah Kita tinggal pangkas Semua fotonya Sesuai beat Mulai dari detik 13.02 Sampai di akhir ya Masuk ke bagian akhir Klik tanda plus di bawah Pilih bagian media Tambahkan foto yang beda Untuk fotonya Kalian panjangkan aja Sampai di bagian detik 20.27 Kembali ke awal Masuk di bagian Move dan transfer Pilih yang ketiga Tandain di awal Dan di bagian detik 18.08 Untuk di bagian detik 18.24 Kalian tinggal zoom jadi 1350 Sama kita tadi Untuk di bagian awal Kalian zoom jadi 1500 ya Checklist Masuk tengah Pilih kurva ketiga Kasih seperti ini Sebelahnya Kedua seperti ini Kembali Dan kalian pangkas lagi Fotonya Sesuai beat Sampai di bagian detik 19.18 Kalian tinggal klik Foto yang sebelah kanan Pilih bagian move Pilih ketiga Tandain disini Di detik 20.11 Dan di akhir Ubah jadi 1080 Di bagian detik 20.03 1080 Checklist Masuk tengah Pilih kurva Titik tiga Aktifkan Overshoot ya Disini kalian ubah Jadi seperti ini Kayak biasa Ke bawah Pilih titik tiga Di bawah Salin kurva Titik tiga lagi Tempel ke semua Bingkai utama guys Kembali Dan kalian tinggal Pangkas saja Semua fotonya Sesuai beat Klik tanda plus Di bawah Pilih bagian yang kotak Dan kalian panjangkan Sampai ke akhir Pilih bagian Color and fill Pilih yang ini Kembali pilih blending Tandain di akhir 0 Di awal juga 0 Di tengah sini Kalian fullkan lagi Masuk ke tengah Pilih kurva 2 Kembali Kembali Pilih bagian move Dan transfer Pilih yang ketiga Pilih yang 200 Ubah jadi 2500 guys Checklist Pilih icon kedua Tandain di awal Di akhir Kalian tinggal putar Seperti ini Di atasnya ada Minus dua kali Kayak gini ya Nah Pilih kurva Yang ketiga Titik tiga Dan nonaktifkan Ini dikasih Seperti ini ya Kurvanya Nah biar kayak gitu Kembali Ini udah jadi ya guys Kita tinggal kembali ke awal Untuk penambahan efek Di semua voting ada Klik voting awal Pilih efek Tambahkan saja Efek Ubin Di bagian tengah sini ada Aktifkan Kembali Tambahkan lagi efek Pilih bagian Move atau transport Dan pilih bagian Ombang-embing Atau stilet Untuk bagian frekuensinya Yang dua kali Ubah jadi satu Untuk bagian magnitude Biarkan Kembali Tambahkan efek Pilih bagian Move Pilih bagian Ion Untuk bagian frekuensi Sama Ubah jadi satu Untuk bagian sudut satu Menjadi minus dua Untuk bagian sudut dua Dua Kembali Tambahkan efek Pilih bagian blur Dan pilih bagian Burang-burang ya Atau motion blur Nah jika sudah Kalian tinggal kembali Disini kalian tinggal klik saja Untuk bagian foto ini ya Yang sebelah ini guys Pilih efek Tambahkan efek Ubin Di tengah sini ada Aktifkan Kembali Tambahkan lagi efek Disini kalian tinggal Pilih saja bagian Ion Di tengah sini ada Untuk bagian Frekuensi Kalian Ubah saja ya Yang untuk bagian sudut satunya ini Menjadi Min 3 Tandain di awal Di akhir jadi 0 Untuk sudut dua Ubah saja menjadi Plus 2,3 Untuk di bagian awal Di akhir jadi 0 Checklist Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Ombang-embing Di tengah sini ada Untuk bagian sudutnya Kalian tinggal ubah jadi Minus 79 Checklist Tandain di awal Di akhir jadi 90 Untuk bagian frekuensi Kalian tinggal ubah jadi 0 35 Magnitude 0 Di akhir Di awal jadi 50 Tambahkan efek Pilih bagian Move Fighter Transport Dan pilih Pemindahan Acak Untuk bagian Magnitude 0 Di akhir ya Di awal 95 Untuk bagian Evolusi Kalian tinggal Tandain di akhir 0 Di awal 1,11 Tambahkan efek Pilih saja bagian Blur Pilih Gaussan Blur Tandain di awal 300an ya Di bagian tengah Kalian tinggal ubah jadi 0 Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kasih next seperti ini Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Burang-meng-break Di tengah sini ada Tambahkan lagi efek Pilih bagian Lengkuan gelombang Di bagian Distorsi Tandain aja Di tengah 44 Di bagian awal 58 Masuk tengah Kurva 3 Kasih full Kembali Untuk sudut 55 di awal Di tengah 90 Masuk tengah Eh Bentar Awal itu 55 Masuk tengah Kurva 3 Kasih full Kembali Untuk bagian Magnitude Kita tinggal ubah jadi 2 Tandain di awal Di tengah 0 Kasihkan kurva 3 Naikan sedikit Kembali Sudut drop Kalian tandain Di tengah sini 0 Di awal Jadi Minus 180 Pilih titik 3 ini Gandakan Klik saja Lengkuan gelombang bawah Untuk bagian Tahap awal 0 Untuk sudut Awal 0 Magnitude Awal 1,5 Sudut Torp Awal Jadi Plus 90 Tengah 1 80 Kembali Tambahkan efek Pilih bagian Distorsi Dan Pilih bagian React Bundar Tandain Di awal Di 8 50 Di tengah Jadi 156 Masuk Tengah Kurva 3 Kasih full Untuk bagian Kekuatan 25 Di awal Di tengah 5 Radius 80 Kemudian Kembali Kalian tinggal Pilih titik 3 Di bawah Salin efek Dan tempel Di 5 foto Di akhir ini Klik foto Yang di bagian Detik 8 24 Pilih bagian Efek Titik 3 Tempel Efek Untuk Ayun Hapus Pemindahan Acar Hapus Nah Jadi Sisakan Aja Ini Klik Omba Ambing Disini Kalian Tinggal Ubah Saja Untuk Sudut Jadi Di awal Itu 90 Di akhir Jadi Minus 90 Untuk Frekuensi Kita ubah Jadi Eh Magnitude Yang di bawah Ubah Jadi 90 Kembali Nah Ini Udah Jadi Kalian Tinggal Pilih Titik 3 Di bawah Salin Efek Dan Kalian Tambahkan Efek Pilih Ombang Ambing Di tengah Sini Ada Kalian Klik Ombang Ambing Untuk Bagian Sudut Untuk Frekuensinya Jadi 5 Untuk Bagian Magnitude 0 Di Akhir Di Awal Jadi 170 Masuk Tengah Kurva 3 Kasih Seperti Ini Kembali Kalian Klik Foto Yang 4 Di Kalian Klik Pilih Efek Titik 3 Tempel Efek Disini Juga Disini Dan Di Akhir Ini Kalian Tinggal Klik Saja Foto Yang Di Bagian Detik 19 10 Pilih Titik 3 Di Atas Dan Balik Horizontal Langkah Satu Foto Balik Lagi Horizontal Kembali Ke Awal Kita Tinggal Klik Saja Fotonya Pilih Efek Titik 3 Salin Efek Tempel Ke Foto Yang Semblur Dan Semua Yang Di Bagian Bawah Ini Kalian Tinggal Tambahkan Efek Burang Gerak Nah Disini Pilih Titik 3 Salin Efek Tempel Ke Foto Yang Sebelah Ini Disini Juga Dan Di Bagian Sini Juga Sebelah Kanannya Ini Tempel Di Bagian Detik 14 19 Kalian Tinggal Tambahkan Efek Pemindahan Ocak Tandain Di Bagian Awal 75 Di Akhir Jadi 0 Masuk Tengah Kurvanya Kasih Kayak Gini Kembali Untuk Evolusi Tandain Di Akhir 0 Di Awal Jadi 275 Masuk Tengah Kasih Kesama Ya Kurvanya Kembali Titik 3 Diklik Salin Dan Tempel Ke 4 Foto Di Belakang 1 2 3 4 Nah Hasilnya Kayak Gini Aja Ya Oke Ini udah Jadi Kita tinggal Klik Saja Foto Di Sebelah Kanannya Ini Yang Di Bagian Ini Yang Di Akhir Kita Klik Pilih Efek T3 Salin Dan Tempel Di Foto Ini Detik 16 21 Kalian Klik Yang Sebelah Kanan Pilih Efek Titik 3 Tempel Untuk Goseng Blur Hapus Untuk Semua Yang Di Bawah Nyumburan Gerak Hapus Nah Jadi Sisa 3 Efek Ini Ya Salin Aja Efek Dan Tempel Ke 4 Foto Di Belakang 1 2 3 3 4 Ini Sudah Jadi Kita Kembali Ke Awal Untuk Tambahkan Efek Transisi Kalian Masuk Ke Bagian Detik 11 15 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Bagian Yang Kotak Dan Kalian Tinggal Panjangkan Sampai Di Bagian Detik 13 26 Nah Jika Sudah Eh Kependekan Sisi Nah Jika Sudah Kita Tinggal Pilih Bagian Move Dan Transport Dan Kalian Tinggal Geser Ke Bagian Sebelah Sini Ke Bagian Atas Sini Nah Kalian Tinggal Pilih Bagian Econ Ketiga Untuk Cek Posisi Nah Kalian Bisa Lihat Posisinya Ada Disini Jika Sudah Pas Kalian Pilih Yang 200 Ubah Saja Menjadi 4800 Eh Ya 4800 60 Check Checklist Jika Sudah Selesai Kalian Tinggal Kembali Pilih Bagian Efek Dan Kalian Tambahkan Efek Pilih Saja Bagian Salinator Belakang Di Bagian Lain Di Bawah Sini Tambahkan Efek Pilih Saja Bagian Lengkuan Gelombang Di Tengah Sini Ada Untuk Bagian Tahap Tandain Di Bagian Awal Ya 0 Di Jadi 2 Masuk Tengah Kurva 3 Sebelah 2 Kembali Untuk Sudut Kita Tinggal Ubah Jadi Sekitar 114 Untuk Jarak 5 Untuk Magnitudenya 0 Tandain Di Awal Tengah Dan Akhir Untuk Tengah Kita Tinggal Ubah Jadi 7 Masuk Tengah Kurva 2 Kasih Seperti Ini Sebelah 3 Seperti Ini Kembali Untuk Sudut Twerp 1 32 Pilih Bagian Titik 3 Ini Gandakan Klik Lengkuan Gelombang Bawah Sudut Jadi 58 Untuk Jarak 10 Kemudian Bagian Sudut 90 Nah Gitu Ya Disini Kalian Tinggal Masuk Aja Ke Bagian Awal Lagi Sini Ya Pas Kan Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Dan Kalian Tinggal Pangkas Di Bagian Detik 13 10 Pilih Bagian Detik 3 Di Atas Kalian Regangkan Pilih Efek Ntar Ini Pangkas Dulu Kemudian Klik Yang Di Awal Pilih Bagian Efek Dan Tambahkan Efek Pilih Saja Salinator Belakang Tambahkan Efek Di Bagian Blur Dan Pilih Bagian Burang Zoom Untuk Bagian Kekuatannya Tandain Aja Di Tengah Sini Jadi 0 Nah Kemudian Kasihkan Kurva Kayak Gini Kembali Tambahkan Lagi Efek Pilih Saja Bagian Riak Bundar Di Tengah Sini Ada Untuk Bagian Frekensi Kalian Tinggal Uba Jadi 0 Tandain Di Bagian Awal Di Bagian Akhir Kita Tinggal Uba Jadi 4 3 5 4 3 5 Nah Masuk Tengah Kurva 2 Untuk Bagian Kekuatan Kita Tandain Aja Di Akhir 50 51 Boleh Di Awal Sini Jadi 0 Masuk Tengah Kurva 2 Untuk Bagian Tahap Minus 3 Radius 80 Kembali Pilih Titik 3 Ini Salen Efek Tempel Ke Sebelah Ini Kalian Klik Bagian Buram Zoom Ini Kita Tinggal Tukar Kek Framenya Geser Kawal Pilih Kurva 3 Kasih Seperti Ini Untuk Bagian React Bundar Disini Kita Tinggal Bantuk Frequensi Jadi Kita Tukar Juga Sama Kayak Tadi Yang Di Awal Ke Akhir Yang Di Akhir Awal Kurva 3 Kekuatannya Juga Ditukar Hasilkan Kurva 3 Hasil Kayak Gini Oke Oh Ya Untuk Bagian Ini Kalian Klik Aja Yang Foto Awal Pilih Efek Tambahkan Pergeseran Hue Soalnya Gak Ada Warna Tandain Di Akhir 0 Di Awal Itu Jadi 2 2 5 5 9 Nah Gitu Oke Ini Udah Jadi Kita Tinggal Masuk Ke Bagian Detik Sekitar 13 26 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Pangkas Di Bagian Detik 15 12 Kalian Pilih Titik 3 Di Atas Diregangkan Kemudian Pilih Efek Tambahkan Salin Atas Belakang Di Tengah Sini Ada Tambahkan Juga Efek Di Bagian Move Dan Pilih Bagian Regangkan Sumbu Atau Street Exist Tandain Di Bagian Awal Dan Akhir Untuk Di Tengah Naikin Jadi 163 Masuk Tengah Kurva 2 Kasi Full Sebelah 3 Full Tambahkan Lagi Tandain Aja Dulu Di Awal Dan Akhir Jadi 200 Kemudian Kalian Masuk Ketengah Sini Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Dan Pangkas Saja Di Bagian Detik 15 12 Pilih Titik 3 Di Atas Kalian Regangkan Pilih Efek Tambahkan Salin Notor Belakang Tambahkan Efek Pilih Bagian Ubin Di Bagian Distorsi Tandain Di Awal Dan Di Akhir Kalian Tinggal Kesegini Aja Zoom Ini Di Aktifkan Masuk Tengah Pilih Kurva 3 Seperti Ini Kembali Pilih Blending Tandain Di Awal Di Akhir 0 Kalian Tinggal Masuk Ke Bagian Detik 15 28 Eh Di Bagian Detik 16 06 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Pangkas Di Bagian Detik 17 15 Pilih Color Fill Pilih Hitam Kembali Pilih Bagian Titik 3 Di Atas Kalian Tergangkan Pilih Efek Tandain Di Akhir 0 Di Awal 0 Di Tengah Kalian Fullkan Masuk Tengah Kurva 2 Eh Kurva 3 Jika Sudah Kembali Nanti Hasilnya Kayak Gini Gelap Aja Guys Nah Ini Kita Zoom Dikit Supaya Nanti Nggak Ada Apa Namanya Nah Gitu Jika Sudah Kita Tinggal Klik Saja Untuk Bagian Persigi Panjang 2 Ini Pilih Yang Ini Salin Satu Layar Dan Kalian Tempel Aja Disini Guys Detik 18 Pilih Yang Ini Tempel Satu Layar Ini Kalau Misalnya Kelebihan Yang Caven Tengah Tahan Aja Geser Seperti Ini Nah Kayak Gini Nanti Hasil Jika Sudah Kita Tinggal Masuk Di Bagian Detik 18 08 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Pangkas Di Bagian Detik 19 10 Pilih Titik 3 Di Atas Kalian Regangkan Pilih Efek Tambahkan Juga Salina Terbelakang Di Bagian Tengah Sini Ada Tambahkan Lagi Efek Lengkuan Gelombang Tandain Aja Di Akhir 0 Di Bagian Tengah Jadi Tengah Kurva 3 Sepulkan Aja Untuk Bagian Sudut Kalian Tinggal Menjadi Minus 263 Jarak Nya 125 Magnitude Sekitar 3,5 Untuk Di Akhir Eh Di Tengah Di Akhir 0 Di Awal 0 Masuk Tengah Kurva 2 Ful Bawah Sebelumnya 3 Ful Atas Kembali Titik 3 Diklik Dan Gandakan Klik Saja Lengkuan Gelombang Bawah Kemudian Sudut Minus 90 Jarak Nya Jadi 54 6 Gandakan Lagi Klik Lengkuan Gelombang Bawah Untuk Jarak Nya 50 Untuk Bagian Magnitude Tengah Kita Tinggal Naikin Jadi 5 4 Masuk Tengah Kurva 2 Ful Bawah 93 Ful Atas Oke Pas Nah Gitu Masuk Ke Bagian Awal Lagi Yang Di Bagian Ini Persegi Panjang 5 Kalian Klik Pilih Yang Ini Salin Satu Layar Dan Kalian Tempel Aja Di Bagian Detik 18 24 Klik Yang Tempel Satu Layar Hasilnya Nanti Kayak Gini Aja Oke Kurang Cocok Kalian Nah Kalau Kurang Cocok Kita Kasih Gini Aja Guys Untuk Langkuan Gelombang Ini Sudut Jarak 10 Untuk Magnitude Oke Sudut Word 90 Untuk Langkuan Gelombang Atas Untuk Yang Di Bawah Gak Usah Di Ubah Nah Gitu Udah Jadi Ini Kita Gisir Ke Bagian Tengah Bawah Nah Jadi Untuk Bagian Yang Kotak Itu Disini Guys Nah Di Bagian Sini Yang Kotak Kan Tadi Ada Di Bagian Atas Sini Eh Sorry Di Atas Bagian Sini Tadi Ada Di Bagian Atas Sini Kalian Tinggal Pilihkan Satu Geser Ke Bagian Tengah Sini Setengah Nya Setengah Hilang Kita Jadi 4600 Nah Biar Kayak Gitu Ya Oke Ini Udah Jadi Simple Banget Kita Tinggal Kembali Awal Dan Ada Yang Bertanya Sampai Kesel Kesel Juga Jadi Bilang Kayak Gini Dianya Minta Dibuatin Ini Kalau Nggak Dibuatin Sampai Dianya Bilang Dian Subscribe Gitu Nah Jadi Gini Yang Kamu Komentar Kayak Gitu Itu Saya Sudah Buatin Dari Dulu Ya Jadi Ada Di Pint Komentar Dia Ada Tiga Jadi Ada Pia Preset 5MB SML Sama Tutorial Di Pint Komentar Itu Ada Linknya Saya Sudah Sediakan Kalian Tinggal Pilih Mau Yang Mana Jadi Gitu Makanya Kalau Misalnya Di Pint Komentar Itu Jangan Cuman Ambil Lagunya Saja Sama Beatnya Jadi Baca Baca Aja Dulu Untuk Bagian Yang Ada Link Baca Baca Aja Di Atasnya Saya Sudah Sediakan Itu Dicantumkan Untuk Bagian Nama Namanya Jadi Kalian Perhatikan Aja Itu Baik Baik Jangan Sampai Kaya Orang Yang Kemarin Itu Sampai Dianya Kesel Kesel Lang Guys Nah Jadi Kalian Perhatikan Aja Supaya Kalian Tidak Kesel Atau Emosi Yang Di Komentar Karena Dianya Minta Dibuatin Tapi Tidak Saya Buatin Untuk Bagian Begininya Padahal Sudah Sudah Saya Sediakan Link Tutorial Di Pint Komentar Nah Oke Jadi Kalian Tinggal Pilih Yang Ini Aja Dan Kalian Sudah Pilih Semua Pilih Yang Ini Lagi Salin 7 Kalau Misalnya Ada 5 Salin 5 Atau 6 Salin 6 Karena Soalnya Yang Di Bawah Itu 2 Saya Pakai Nanti Nah Ini Kita Tinggal Tempel Di Bagian Paling Atas Ini Yang Di Bawah Saya Matikan Matanya Untuk Kalian Nanti Yang Mau Pake Preset Kalian Boleh Aktifkan Lagi Kalau Mau Pake Yang Di Bawah Itu Dipanjang Aja Kecuali Yang Ini Yang Ini Efek List Jadi Nanti Kalian Tinggal Salin Dan Sambung Aja Disini Oke Karena Ini Udah Jadi Kalian Pilih Pengaturan Di Atas 30 Jadi 60 Dan Kalian Tinggal Export Aja Oke Guys Mungkin Sekian Video Dari Saya Mohon Maaf Jika Banyak Salah Kata Atau Kata Kata Saya Yang Tidak Baik See you The next time Video Guys Bye Sampai Bertemu Di Video Berikutnya